Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Doa Ustazah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu semangat belajar. Amin. Ayo kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmala. Bismillahirrahmanirrahim Hari ini anak-anak hebat kelas 5 bersama Ustazah Isti kita belajar tentang Al-Luhatul Arobiya, pelajaran Bahasa Arab. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin anak pinter tentang Al-Wahdatul Ula, Al-Baik, ya tentang seputar rumah. Nah, apa saja? Kemarin kita sudah mempelajari beberapa kosa kata. Nah, hari ini Ustazah hanya sekedar mengingatkan, karena kita akan memasukkan lagi kata-kata, kosa kata yang kita pelajari dalam kalimat. Baik, kita baca bersama ya kosa kata yang sudah kita pelajari. Aku mu'minan naum, saya bangun dari tidur. Agh tasilu, mandi. Atau bisa juga nanti kalau berkaitan dengan baju, berarti mencuci baju. Aku ro'u, saya membaca. Nah, anak-anak hebat, kita masuk pada kosa kata tadi yang kita masukkan ke dalam kalimat. Yuk, kita praktekan. Kita baca bersama. Kemudian kita artikan ya anak-anak pintar. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui. Ana a'e tasilu, anta ta'e tasilu, anti ta'e tasilina. Yuk, kita praktekan. Ana a'e tasilu filhammam. Saya mandi di kamar mandi. Kalau anta, maka berbeda lagi. Anta ta'e tasilu filhammam. Kamu laki-laki mandi di kamar mandi. Kalau kamu perempuan, berbeda. Anta ta'e tasilina filhammam. Kamu perempuan, mandi di kamar mandi. Nah, sekarang ada gambar anak sedang mencuci. Nah, kalau itu saya yang mencuci, maka bahasa Arabnya, ana a'e tasilu khomis. Saya mencuci baju. Kalau kamu laki-laki mencuci baju, bahasa Arabnya, anta ta'e tasilu khomis. Kamu laki-laki mencuci baju. Kalau kamu perempuan yang mencuci baju, maka bahasa Arabnya berbeda. Anta ta'e tasilina khomis. Nah, itu bahasa Arab tentang mencuci baju. Selanjutnya, kita melihat anak yang sholat di masjid. Kalau saya sholat di masjid, maka bahasa Arabnya, ana usun li fil masjid. Saya sholat di dalam masjid. Kalau kamu laki-laki sholat di dalam masjid, bahasa Arabnya, Anta tu shol li fil masjid. Ante tu shol li na fil masjid. Kamu perempuan sholat di dalam masjid. Jadi, ada perbedaan antara saya, kamu laki-laki dan kamu perempuan. Nah, sekarang, kalau pergi sekolah, ana adhabu ilal maderosa. Saya pergi ke sekolah. Anta tadhabu ilal maderosa. Kamu laki-laki pergi ke sekolah. Nah, anak hebat, kalau kamu perempuan pergi ke sekolah, bahasa Arabnya bagaimana? Ante tadhabi na ilal maderosa. Nah, itu kita sudah belajar, anak-anak, bagaimana kita membahasakan saya, kamu laki-laki dan kamu perempuan. Silakan dibaca kembali bukunya. Dilateh berulang-ulang dan dilateh juga mengartikan. Alhamdulillah, anak-anak hebat. Sekarang kita tahu al-wahdatul ula al-baid. Ad-Darsul awal. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Nah, tugas kalian, anak-anak hebat, menjawab soal yang ada pada buku paket bahasa Arab yang kalian miliki pada halaman 8 sampai 9. Yang dijawab soal nomor 1 sampai 5. Nah, tulisannya jawaban pada, ditulis pada buku paket bahasa Arab dengan tulisan rapi. Nah, pesan Ustazah, anak-anak pintar, selalu jaga kesehatan, selalu menjaga sholat 5 waktu, dan sayangi keluarga. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam Ustazah menyampaikan. Sekian, dan terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.